Terima kasih Ternyata sang tuan rumah masuk di tim neraka gitu ya Karena kalau misalnya kita lihat ternyata dia bersama dengan Jawa Barat Yang merupakan salah satu tim tangguh juga dan merupakan juara bertahan gitu ya Untuk bidang ataupun di depon ini Nah kalau misalnya kita lihat Bung Fahmi ya Ini sedikit ada berita terkait dengan hasil undiannya Dan mungkin sedikit Bung Fahmi bisa sedikit memberikan informasi terkait dengan undian yang Apa ya undian cabang olahraga sipak bola ini Saya rasa tim Papua ini Bung sebagai tuan rumah pasti ingin memberikan perlawanan yang sangat dasar juga Ya betul sekali Mengingat Jawa Barat kan sebagai bersatu sejarah bertahan di PON Bung Meski terbiang berat ketua ASPRO PSSI Papua Ben Hurtomi Mana optimis Bung bisa meraih medali emas cabang olahraga sipak bola Ya dan kalau misalnya kita lihat sendiri ya untuk cabang olahraga sipak bola putra Di sini menempatkan tuan rumah Papua yang berada di grup A bersama dengan juara bertahan Jawa Barat Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara Sedangkan di grup B Bung ada Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan Wow Sulawesi Selatan ya nah ini juga patut kita saksikan nanti apakah perwakilan dari provinsi Sulawesi Selatan bisa mengharumkan nama provinsi kita ini Untuk bisa menjadi juara begitu ya di cabang olahraga dan kalau misalnya memang kita lihat Pemain-pemain PON dari Sulawesi Selatan juga tidak bisa dianggap remeh karena tentunya ada beberapa juga yang menjadi pemain-pemain di Liga 1 Yang sementara bergulir saat ini Oke selain di cabang olahraga tentunya juga saat ini ya pemerintah sementara menggenjot gitu ya pembangunan sirkuit Mandalika Yang ada di Nusa Tenggara sana dan tentunya kalau misalnya kita lihat memang perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika di sana itu Sudah kelihatan nampak begitu ya bagaimana model ataupun lika-liku sirkuit yang akan digunakan oleh para rider nanti Sirkuitnya ini dibangun sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan Cukup panjang juga ya Betul dan kalau misalnya kita lihat memang sampai saat ini memang pembangunannya semakin dipercepat gitu Karena rencananya memang sirkuit ini akan segera digunakan untuk perhelatan MotoGP Seperti itu ya dan kalau misalnya memang kita lihat Para pekerja memang masih terus berusaha untuk memenuhi target dari pemerintah Karena rencananya di tahun 2022 itu sirkuit ini sudah ingin digunakan gitu oleh para rider Saya rasa ini juga bisa sebagai pundi-pundi untuk negara Bu Dan tentunya disini kalau misalnya kita lihat ya dari informasi yang kami dapatkan Direktur Konstruksi dan Pengembangan Grand Prix Association atau MGPA Diwianto Eko Winario mengatakan bahwa tahapan pengaspalan lintasan sirkuit sebanyak 3 lapisan Cukup tebal juga Bu ya Nah dan tentunya itu diungkapkan pada saat konferensi pers di Wisma Antara pada Rabu 1 September kemarin Dan tentunya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Fahmi Sirkuit ini dibangun sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan Itu sebenarnya sedikit lagi rampung gitu ya Dan tentunya ada 3 tahapan untuk pengaspalan Dan tentunya fasilitas yang lainnya pun masih terus digenjut biar segala bisa digunakan Oke baik Bung Fahmi itu sedikit informasi ya terkait dengan perkembangan Terkait persiapan PON 2021 dan juga perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika Yang tentunya ini juga bisa menjadi salah satu icon Indonesia nantinya Karena bisa saja nanti ini bisa mendapatkan atau menghasilkan lapangan kerja baru begitu Untuk orang-orang yang ada di sana Karena ada juga sempat saya baca Itu ada ribuan lapangan pekerjaan yang akan dibuka di sana Jadi mungkin warga setempat atau warga asli Nusra Tenggara bisa ya Bisa memanfaatkan itu Kemungkinan akan datangnya turis-turis Betul, betul sekali Ini sangat berpeluang untuk membangun perekonomian kita Di bidang olahraga Khususnya di Montajevo pasti banyak Betul sekali Dan tentunya kalau misalnya kita lihat Lombok ini Automata Ram ini adalah salah satu tempat destinasi pariwisata unggulan Indonesia juga ya Jadi tentunya bisa memperkenalkan juga pariwisata yang ada di sana Oke baik, thank you Bung Fahmi ya Atas waktunya kurang lebih beberapa menit kita berbincang Ada beberapa informasi tadi yang sudah kita bahas Dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat begitu Pak Untuk para spot lovers dimanapun kalian berada Oke baik, kita cukupkan sekian dulu Untuk sport news hari ini Dan jangan lupa selalu saksikan sport 55 Dan kita akan selalu membahas beberapa informasi-informasi penting dan viral di dunia olahraga Baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Anda Oke baik, saya Jabal Rama dan rekan saya Bung Fahmi Famit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!